Intro Setelah meraih predikat terbaik dalam Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman atau LCMB2SA Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Gelaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalkim bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Tim penggerak PKK Kabupaten Berau bersama PKK Kampung Batu Putih kembali meraih kategori sarapan pagi berbahan singkong yang diolah menyerupai susi di LSTM B2SA Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 18 Oktober 2017 lalu. Ketua tim penggerak PKK Berau Sri Junior Simuharam kepada BNUJ TV mengatakan, LCMB2SA Tingkat Nasional yang digelar dalam rangka Hari Pangan Sedunia memiliki penilaian yang cukup ketat dari Dewan Juri. Karena tujuan dari Lomba selain untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga, juga untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Yang menjadi titik berat penilaian Dewan Juri yakni penilaian resep menu selama 3 hari, menu saat display, kreativitas pengembangan resep masakan memanfaatkan pangan lokal, terasa, tampilan, dan aspek keamanan pangan, penyajian makanan, dan terakhir aplikatif atau menu tersebut dapat diterapkan dalam menu sehari-hari. Lomba B2SA itu diikuti oleh anggota PKK dari POKJA 3. Persiapannya itu sudah sejak dari tahapan kecamatan, kabupaten, kecamatan yang dikenangkan oleh kecamatan Batu Putih, Kemudian berhasil mengikuti lomba di kabupaten, kemudian juga lomba di tingkat provinsi, dan provinsi berhasil memenangkan untuk bisa mengikuti di tingkat nasional, Alhamdulillah cukup bisa membawa nama Kabupaten Brau di tingkat nasional. Terima kasih telah menonton!